Intro Nah Kang Aris Kang Aris kenapa Sekarang berubah Keahlian Atau nambah Nambah ya sebenernya Sebenernya Gimana ceritanya bisa Berubah dari desain Dulu kan Logo klip Pas posisi jadi ketua juga ya Sebelum Jadi gini pak Dulu tuh emang saya Tukang gambar di kertas Bahkan di tembok juga Tukang corek-corek tembok Kuliah Sebelum kuliah saya SMA itu STM Otomotif Gambar juga ya Gambar juga tapi di tembok Tapi di tembok Pakai pilok Pakai pilok Halo polisi Halo polisi STM Tawaran ya Tapi setelah Dikacan Dikacan Semenjak kuliah Baru tuh kenal Namanya programming Udah kuliah Kenal programming Kenal juga komunitas Maksudnya saya masuk dulu Ke Kepali Bogor Akhirnya ke Glib Di Glib Posisi Masih baru tuh Belum ada logo Belum apa Iseng lah Pak Utiah Teman-teman Nih coba logo yang ini Ingat banget tuh Saya logonya tuh Suman G L-nya tuh pake Kujang I-B-nya tuh Phone-nya kalo gak salah Kabayan Ingat banget tuh Nama phone-nya Kabayan Sudah banget Sudah dari situ Itu dibikin pake Inkscape Kalo gak salah Bahkan itu Logo pertama saya bikin Pake Inkscape Udah Masuk di Glib Sering-sering bikin acara Sering bikin poster Terus Lalu bikin situ Lama-kelamaan kan Bosan juga tuh Ngegambar Atau materinya Lebih banyak di KPL itu Tentang depop Sisi admin Dan lain-lain Jarang di programming Pasisi saya di programming Pernah tuh Sekali bikin kelas programming Akhirnya lama-lama Udah Karena kerjaan juga Di programming Akhirnya tuh Terkuras lah Hilang tuh Gambar udah mulai Berkurang Akhirnya Akhirnya sekarang Tapi skill-nya gak hilang Skill Gak hilang Tapi menurun Cuman Kayak Apa ya Kayak skill Naik motor nih Udah bisa Bawa mobil Skill naik motornya Masih bisa Cuman kapan aja Gitu gak sih Iya kayak gitu sih Nah Sekarang kan Ngoding ya Ngoding Problem itu Kepake gak sih Desain Kepake Apalagi kalau Kita Mainnya di web Ya Web Bahkan aplikasi sekarang Mobile tuh Kepake banget Kita bisa Tau posisi yang Enak tuh gimana Ini gambar objek tuh Posisinya Rasionya Lebih enak atau enggak Bahkan kan Kalau saya sendiri Biasanya kalau ngegambar Atau bikin aplikasi Golden ratio-nya dihitung Jadi biar pas Golden ratio Bidah pengarli Jadi biar pas Terus pemilihan warna pun Dari ngegambar Jadi Bagus Itu minimal lah Pemilihan warna Pemilihan warna Ada kan Ya gak semua ya Tapi beberapa Ada teorinya ya Ada Iya teorinya ada lah Atau ada ilmunya Atau cuma Ada teori Ada teori Ada teori Jadi bisa dipelajari Bisa dipelajari juga Ini Apa Tembok di belakang Ini masih putih Kapan kita corek-corek Orang kreatifnya Disini tuh Gak kreatif Harus belajar ke temen-temen Game Skype-nya deh Oke Apa Artinya Skill design itu memang Kepakai dimanapun Gue bikin event Gue perlu promosi Orang design Terus Tadi di programming Pemilihan di web Antarmuka Berarti ya Antarmuka Itu juga design Artinya memang Hampir di semua Aktivitas Profesi Itu juga Profesi IT ya Itu Kayaknya related banget ya Jadi orang Kalau punya skill itu Kayaknya Kepakai Kepakai Pasti kepakai Asal dengan catatan Skillnya yang berat Dimatengin ya Karena Kalau saya pribadi Ada Ada dua jenis Orang yang Yang design Yang pertama itu Operator software Yang satu memang designer Operator software Satu lagi Design Operator software itu Yaudah Kita bisa jalanin Aplikasi Inkscape Bisa buat objek Bisa export Yaudah Itu level Paling Sariah Level sariah Level sariah Beginya itu lah Kalau udah level Sufi nya Level sufi Namanya Udah Sufi stick nya lah Itu Bahkan gak harus Pake pensil pun Bisa bikin design Bagus Minimu Menjadi Sense nya yang biasa Jadi kepekaan dia Milih-milih warna Dan lain-lain Dan itu Emang dijalanin Karena pengalaman Karena belajar juga Nah banyak Mem Ya di Banyak meme Atau postingan Atau apapun Di Di Sosial media Itu yang Menilai Hasil karya Desain itu Dengan 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 Harga yang Murah Mungkin Apa Ya orang Anggepnya Desain itu Ya ini Cuma Cuma gitu Doang Gimana menurut Kalian Antara gimana Sebenernya Sah-sah aja Kayak gitu Sah-sah aja Tapi Kalau misalkan Ditanya Cuma gitu Doang Berarti kita Bisa bilang Ya udah Cuma gitu Doang Silahkan Bikin sendiri Kan cuma Gitu Doang Karena pada Kenyataannya itu Gak ada sih Yang cuma Ya gitu Doang Karena Apa yang Misalkan Teman-teman Misal Ada seorang Dia bisa Desain Cuma Lima menit Misal Lima menit Dia bisa Bikin Desain Bagus Tapi Kita Tidak Tau Berapa Tahun Yang dia Butuhkan Buat Bajar Sampai Bikin 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 Itu Yang harusnya Diapresiasi Dipahami Sampai Di Berapa Minimal Harga Desain Dia Bikin Hitung Hitungan Effort Untuk Belajar Dia Bikin Hitungan Yang Logis Jadi Yang Teknik Lalu Dihitung Misalnya Listrik Berapa Terus Kemudian Waktu Dia Berapa Terus Kemudian OMR Di situ Berapa Di tempat Dia Bekerja Kemudian Konsumsi Atau Kebutuhan Ketika Desain Dia Perlu Kertas Dihitung Sampai Biaya Minimal Dan Itu Ada Rumusnya Kalau teman-teman Mau nyari Di Grup Gizwop Ada Artinya Kira-kira Apalagi Logonya Buat Perusahaan Apalagi Biasanya Harga Temen Ini Bisa Jelasin Harga Temen Gimana Gimana Gini Bawa Harga Temen Gini Pak Utian Mau Bikin Logo Buat Perusahaan Minta Bantuan Harga Normal Berapa Dulu Harga Normal Satu Juta Harga Normal Satu Juta Minta Bikinin Logo Normal Oke Sejuta Harga Temen 800 Kata Peltian Temen Mengurangi Temen Menglebih Temen Temen Jangan Nyakitim Kisarannya Berapa Bisa Harusnya Bisa Mahal Tergantung Jenis Skill Orang Skill Terus Jenis Desain Beda Beda Misalkan Kita Desain Poster Desain Logo Desain UI Beda Beda Kalau Menurut Gw Bagaimanapun Itu Karya Kreatif Orang Bisa Terus Perlu Banyak Effort Selain Peralatan Dan Lain Lain Nah Kebeneran Di detect Lagi ada Dua orang Yang magang Anak SMK Multimedia Dan Mereka tuh Dikasih tugas Sama Manager Disini Ya buat Eh bukan Manager Orang kreatif Disini Buat bikin-bikin Gambar Buat bikin Proster Nah gue pengen Minta Pendapat Kalian Bagus atau enggak Atau kurangnya Dimana Ini bagusnya Dimana Ini bukan moral Ini pendapat Kurang dari sini Kita cegat Waduh Pake tope Siapa namanya Ki Erla sama Said Erla sama Said Ini dinilai oleh Teman-teman Dari Gamescape Jadi Siap-siap lah Ini sebelumnya Sorry ya Kalau so tau ya Tapi gak so tau banget Minimal lah Minimal Oke ini Mulai dari situ deh Ini Selamat dari pahlawan Selamat dari pahlawan Oke Gimana komentarnya Ada nih ya Dari Teknis dulu ya Teknis dulu Untuk exporting lah Minimal Apa Export Jadi kita desain Cara export Ini kan di bagian atas nih Ada area yang alpha nih Ini kalau misalkan Atas kanan ya Atas paling atas ini Satu garis Oke Kan ada yang transparan nih Oh Iya Benar Benar Jadi Mesti teliti nih Kalau export nih Soalnya Di beberapa media tertentu Kalau ini di upload Itu atasnya akan jadi hitam Atau putih Atau kalau dicetak Ikut kecetak juga gak sih? Kalau dicetak Gak kecetak Gak kecetak Karena kan transparan Oke Nah tapi kalau misalkan dicetak Bisa meleset Yang mestinya misalkan ukurannya 30x40 Nah kan kepotong Area yang Islay alpha Yang kosong ini Beberapa mili Jadi bisa meleset Oke Oke Ya saya gue gak berarti Lanjut 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 Terus dari warna nih Kira-kira kalau misalkan kita Ngambarin pahlawan itu Pastinya apa posit ini dong Semangat Terus Apa gelora juang Dan lain-lain Nah kalau warnanya Abu-abu Dan ini masih Cenderung memang Karena yang Senyap gelap ya Senyap gelap Jadi kesannya Heroiknya itu kurang Oh malah jadi Kayak perkabung ya Iya Gak apa Kurang semangat Bukan saya yang bilang perkabung ya Tidak Tidak Jadi komponen warna Juga mempengaruhi Apa istilahnya Suasana Suasana Perasaan gitu ya Bener banget Oke Nah Terus yang ini kita masuk ke objek Hati-hati nih Kalau objek nih Ini kan ada Ada beberapa siluet nih Yang pertama siluet peta Indonesia Kemudian siluet Ada dua TNI Kemudian siluet Mungkin Bung Toma atau apa ya Yang topinya khas Khas kayak gitu Nah Berbenturan sih Warnanya juga terlalu berdeketan Terus yang Bentuk Ini kayak Peta Indonesia itu Kalau misalkan Ada Peta Indonesia yang Open License Artinya bisa dipakai Dan bisa dipakai bebas lah Nah Sebaiknya pakai itu aja Daripada Ini niatnya Beren Peta Indonesia Tapi Bentuknya Bentuknya kurang pas lah Nah kayak gitu Ini polo balenya aja hilang Oke Menarik nih Apa Kalau karya udah di Tadi yang Open License tuh Kalau karya udah di Dihasilkan Diproduksi gitu Hasilnya misalkan gambar Itu tetap ada Apa Lisensinya gitu ya Jadi Wah ini asik nih Jadi Jadi Tiap-tiap Kita bikin karya Apapun Entah itu Karya tulis Kemudian Karya kreatif Terutama yang karya-karya kreatif ya Atau bahkan masuk jurnal juga Itu ketika kita pertama kali bikin Itu langsung ada Hat cipta yang setelah otomatis Ya Cipta kan siapa yang bikin Ketika itu diunggah ke internet Udah otomatis Kita lah Kreatornya Betul Nah Tapi repotnya gini Misal Teman-teman punya karya yang bagus banget Terus ada orang Ada banyak orang yang pengen pake karya itu Kalau yang pake 1-2 Mungkin Minta izinnya enak Bayangin kalau misalkan teman-teman Ada seribu orang yang Minta izin Di hari yang sama Mas saya izin pake karyanya Mas izin pake karyanya Dan sebenernya Teman-teman harus Harus Menyatakan Ya boleh atau enggak Oke Itu Nah tapi kan kalau kayak gitu kan repot Makanya Akhirnya ada Lisensi terbuka Goalnya lisensi terbuka adalah Mendeklarasikan Bahwa karya saya ini Boleh dipake publik Nanti batasan-batasannya Bisa ditentukan Yang biasanya Kalau kita pake Creative Common Nah Gamescape juga Beberapa kali Kerjasama dengan Creative Common Dan Wikimedia Termasuk karya-karya yang disetorkan Di ruang karyanya Gamescape Itu seluruhnya Lisensinya terbuka Sisi BSE Artinya teman-teman Kalau misalkan Mau menggunakan karya itu Itu enggak harus izin ke kreator Tapi harus digunakan secara bertanggung jawab Sesuai dengan lisensinya Kayak gitu Jadi misalkan Karena sisi BSE Dia Boleh untuk komersil Ya kan boleh dimodif Tapi Hasilnya Hasil untuk Karya adaptasinya Atau karya yang Mixingnya lah Itu harus pake lisensi yang sama Dan harus Mencantumkan atribusi Ya karena sisi B Baik Artinya Kalau dia memungkinkan modifikasi Artinya source-nya juga ada Sourcenya juga harus disetakan Atau enggak Atau enggak harus Enggak harus Enggak harus Artinya karya yang dibagikan itu Nah kalau misalkan ada source-nya Ya Alhamdulillah beneran banget Oke Kalau dia hasilnya Misalkan seperti apa JPEG Atau Apa PNG Itu juga tetap bisa Boleh dimodif Boleh dimodif Boleh Nah kayak gitu Jadi Ya itu salah satu goal-nya Gamescape itu kan Kita pengen Membuat Sumber daya Sumber daya Dalam hal ini Media gambar ya Yang memang memiliki Resource terbuka Yang pake lisensi terbuka Sehingga orang-orang yang misalkan Kan kayak tadi balik nih Enggak semua orang bisa gambar nih Dan kadang-kadang Sesepele misalkan teman-teman yang di kuliah Mau bikin presentasi Cari gambar di google Langsung diambil Tanpa Tanpa mengindahkan Kak Cipta Kreatornya Nah Daripada pake yang gak jelas tuh Atau kita yang susah minta izinnya Pake aja yang ada di gamescape Itu udah halal Udah sah Kayak gitu Tapi kan kecenderungannya Itu kemungkinan besar gratis Belum tentu Belum tentu Oke Kayak misalkan Contoh nih Bukunya Pak Sokibi nih Pak Sokibi bikin buku Escape Buku panduan yang Itu yang paling depesif Menurut saya Paling komprehensif Versi ceritanya bisa berbayar Tapi versi PDF-nya bisa dibagikan Secara bebas Jadi Antara bebas dan gratis Itu kan memang Dual yang beda Nah jadi Saya sebagai kreator pun Masih punya hak Hak ekonomi Untuk menjual Jadi Dalam kita berkarya itu Ada hak-hak yang memang Bisa dilepas Tapi ada satu hak Yang gak bisa lepas Yaitu Hak untuk diakui sebagai kreator Jadi misalkan saya Udah lah pake aja Saya CC 0 Artinya boleh diapa-apain Gak ngatribusi Gak ngapapa-apa Tetapi meskipun demikian Atau misalkan ada suatu karya Udah masuk ke ranah Public domain Tetap kita gak boleh Mengakui itu karya kita Karena Hak moral itu yang melekat ke Ini ya Kreatornya Itu berarti jadi bagian Dari apa ya Semacam misinya GameScript juga Ada buat Masa tahu Orang-orang tentang Pemahaman Tentang Lisensi karya Itu makanya kita kerjasama juga dengan Creative Commons Bikin Apa ya Kayak infografis gitu Tentang Bagaimana sih Cara penggunaan lisensi terbuka Apa aja sih mitosnya Kalau pake lisensi terbuka Haris ada komentar ya Dari segi warna sudah bagus Pemilihan Font Ini happy mother's day Happy mother's day Temanya hari ibu Hari ini pokoknya Ya pokoknya Hari ini hari ibu Hari ini Selamat hari ibu Ibu saya Istri saya juga Selamat hari ibu Ibu saya juga Dan ibu-ibu lain Di Indonesia Jadi gimana ini Desanya Lumayan Lumayan itu Lumayan Rapi Apa nih Yang kurang Yang kurang Tau gak yang kurang apa Apa Bagaimana seseorang bisa disebut ibu Bagaimana seseorang bisa disebut ibu Berarti udah kebanyakan Kalau cewek belum tentu Ibu ya Minimal harus ada yang menisupkan bahwa dia ibu Kalau ini kan bisa hari mba-mba Hari mba-mba Hari APG-APG Nah Jadi ya seenggaknya Ini mba-mba Ini kayaknya Mba-mba Mba-mba Sati Sati Nah Harus menuju Gambar itu Berarti harus Juga Jadi kenapa ada sesuatu yang disebut besar Karena ada yang kecil Oke Jadi Kenapa bisa disebut ibu Karena ada yang Mengidentifinya Oh dia itu ibu Ini malah ada anak Itu berarti kayak apa Ini simbolnya juga harus Harus ini ya Harus apa Sesuai gitu Orang-orang kalau melihat gambar itu Oh ini Berarti ibu gitu Kan bisa aja ini hari perempuan Kan ada kan hari perempuan Betul Betul Hari perempuan Oke Satu lagi ya Satu lagi ya Bentar ya Ini mungkin Lebih ini ya Nah ini lebih Lebih bagus Lebih bagus ya Karena ada anaknya nih Oke Ini simbol lagi nih ya Apa lagi Ini ibunya pake topeng Apa nih maksudnya nih Seolah-olah pake topeng Seolah-olah pake topeng Oke Apakah dia Menimang anaknya dengan Muka yang lain Sedangkan dia Mungkin dikerja dia Capek banget nih Kayaknya ini bukan topeng deh Apa Nggak tau Jadi ini Niatinya berasih warna Oh niatnya berasih warna Cuma itu terlalu Ini ya Terlalu kontrasnya jauh Oh gitu Tapi bisa tergantung sih Jadi ada namanya Ngibul for dummies kan Nah ini Kalau misalkan kita Jelasin ke orang nih Ini kenapa Dia pake topeng Jadi Di depan anaknya Kadang kan ibu Berpura-pura kuat nih Mungkin Mungkin ya Tapi anda memang jago Berarti Ngibul for dummies ya Nah itu yang gak jadi Diktak saya kayak gitu Itu sebenarnya kuliah sastra Mantap mantap Satu lagi ya Satu lagi ya Ini kayaknya udah tadi Nah ini deh Happy Teacher Day Ini hari guru nih Gimana komenternya Ya dua-duanya lah Kalau mau kasih komentar langsung aja Haris dulu deh Senior saya dulu Ini belakangnya ada Ini biru-biru ini apa nih Air Air Ini udah bagus Ini udah bagus Semangat satu doang Tutsu saya Ini agak ngeganjel Kenapa lututnya harus Keluar Kenapa lututnya harus keluar Oke Bicel gitu ya Sama ini Ini kacamata apa kantong ya Kacang kita ya Kantong Udah pake cemata soalnya Kantong Oh iya udah pake cemata Nah Kantongnya Kantong ya Kenapa kantongnya gitu ya Mas Rania ada komentar Gambarnya nih Kalau dari segi ikoniknya ya udah Udah guru lah Kita udah tau kalau Oh iya ini guru Ini bukan layan Misalnya kayak gitu Kalau mau di deeper Ini lagi Pertanyaan adalah Kenapa kalau kita gak berin guru Harus selalu yang ada di kelas Oke Kayak gitu Jadi seolah iya bisa aja Guru dimana aja kan ya Dan bisa aja guru-guru Misalkan di tempat-tempat ngaji Kan dia gak ada papan Gak ada apa Tapi dia ngajarin kita Kayak gitu Jadi ini kalau ikoniknya Emang udah guru lah Tapi kalau misalkan pengen Di coba kali lagi itu Bisa aja yang lain Atau gurunya ngaji sepeda Boleh juga dong Bisa aja Umar bakri Umar bakri kan Simbolnya Iya Tapi kalau dari sisi teknisnya Udah bagus Atau gurunya ketemu Pak Menteri Pak Menterinya yang sekarang Iya sekarang Atau gurunya naik Itu Oh jika Alam Ria Sesuai aplikasi Sesuai aplikasi dong Oke makasih banyak Mas Rania Bang Aris Mudah-mudahan Ini diskusinya Kayaknya bermanfaat banget sih Tim kreatif gue juga jadi Jadi tau lah Tentang desain Atau Minat gak kerja disini Ganti aja deh Gimana nih Di belakang layar aja Oke makasih ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax